4 Alasan Timnas Indonesia Bisa Juara Piala AFF 2022 Tim Nasional Indonesia akan bersaing untuk memperebutkan trofi Piala AFF 2022. Turnamen tersebut akan dimulai tanggal 20 Desember mendatang. Tim Nasional Indonesia berada di grup A1 grup dengan Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Tim Nasional Indonesia belum pernah juara di Piala AFF, tapi mereka menjadi runner-up 6 kali di final. Peluang Tim Nasional Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF 2022 sangat besar. Ada alasan mengapa Tim Nasional Indonesia dapat meraih juara Piala AFF tahun ini. Alasan pertama adalah Tim Unggulan. Tim Nasional Indonesia bisa disebut sebagai Tim Unggulan di Piala AFF 2022. Sebab, pada edisi sebelumnya, skuad Garuda mampu menjadi runner-up meskipun tidak dipenuhi pemain-pemain pengalaman dan beberapa pemain naturalisasi. Mereka hanya memainkan pemain-pemain muda. Peluang Tim Nasional Indonesia menjadi juara kala itu dikandaskan oleh Thailand di dua leg final. Skuad Indonesia kalah dengan agregat skor 6-2. Pada leg pertama, Tim Nasional Indonesia kalah dengan skor telak 4-0. Sementara hanya mampu bermain imbang dua-dua pada pertemuan kedua. Alasan kedua adalah, ada pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Tim Nasional Indonesia punya skuad yang cukup kuat untuk menatap Piala AFF 2022. Banyak pemain skuad Tim Nasional yang bermain di luar negeri. Seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikli yang akan menjadi andalan di lini serang menempa diri di Eropa. Sadil Ramdhani, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan juga bermain di luar negeri. Tim Nasional Indonesia juga diperkuat pemain naturalisasi berkualitas. Seperti Sandi Wals yang bermain di Liga Belgia, dan Jordi Amat yang sekarang bermain di klub terbesar Malaysia. Jordi Amat mempunyai pengalaman bermain melawan pemain-pemain top dunia. Pengalamannya dapat dikontribusi ke Tim Nas Indonesia di turnamen Piala AFF saat ini. Skuad Tim Nas saat ini juga diisi oleh pemain-pemain muda di bawah umur 22. Kombinasi pemain muda, ditambah pemain-pemain yang berpengalaman, dapat membuat skuad Tim Nas tim yang sangat kuat. Alasan ketiga adalah pelatih Sintai Yong yang kaya akan strategi. Publik sepak bola Indonesia bisa berharap banyak kepada Sintai Yong. STY telah membawa banyak perubahan positif untuk Tim Nas Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Tim Nas Indonesia baik senior dan U20 telah lolos ke Piala Asia di ajang kualifikasi beberapa waktu lalu. Ini menciptakan sejarah peraihan tertinggi Tim Nas Indonesia yang sebelumnya jarang dicapai. Dengan pencapaian ini publik merasa yakin Sintai Yong sanggup menjuarai Piala AFF tahun ini. Tahun lalu, Sintai Yong mampu mengantarkan Tim Nas Indonesia ke babak final Piala AFF 2020 meski akhirnya skuad Garuda harus mengakui kehebatan Thailand. Alasan keempat adalah tim lawan yang mudah. Tim Nas Indonesia akan mendapatkan lawan yang mudah di grup penyisihan. Satu-satunya tim kuat di grup yang bisa menjadi ancaman adalah Thailand. Akan tetapi, tim Thailand tidak membawa skuad terbaiknya seperti tahun lalu. Tim Thailand baru saja dikalahkan oleh Tim Taiwan 1-0 di Laga Persahabatan. Tim Nas Indonesia diakini bisa melalui fase grup dengan mulus. Apalagi Indonesia akan melawan Thailand di Stadion GBK. Mudah-mudahan supporter akan datang mendukung di GBK. Thailand sendiri kerap menjadi penghalang Tim Nas Indonesia di pertandingan final. Kali ini giliran Tim Nas Indonesia yang akan juara Piala AFF. Dan ini sangat diantisipasi oleh beberapa pemain Indonesia saat ini. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Anda bisa subscribe channel ini di Tim Nas Update. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.